Hai kembali lagi dengan saya Sakti Siti dan kali ini saya akan membahas guideline secara umum bagaimana menyalakan kompor gunung berdasarkan kategori bahan bakar yang masing-masing bagaimana simak video berikut Hai kali ini saya akan bahas bagaimana menyalakan kompor gunung berdasarkan masing-masing kategori bahan bakarnya ingat guideline ini hanya secara umum tidak saya bahas per merek kompor gunung yang ada jadi inilah yang bisa kalian pakai secara umum ketika menyalakan kompor gunung tersebut 3 jenis kompor berdasarkan bahan bakar ada 3 yaitu sudah saya bahas lebih detail di video sebelumnya bahan bakar pertama adalah bahan bakar cair bahan bakar gas dan bahan bakar padat kita akan memulai dengan bahan bakar cair bahan bakar cair secara umum malah yang perlu kita lakukan untuk menyalakan kompor gunung dengan bahan bakar cair sangat mudah yaitu kita tinggal tuang bahan bakar cair tersebut biasanya alkohol kita tuang ke tempat burnernya, kontainernya lalu tinggal kita nyalakan biasanya bahan bakar yang digunakan bahan bakar cair ini adalah bahan bakar alkohol yang biasa kita bisa dapatkan di toko bangunan ataupun tempat-tempat yang lainnya itu adalah bahan bakar cair yang kedua adalah bahan bakar gas bahan bakar gas biasanya mempunyai tabung bahan bakar gas tersebut dan kompornya jadi ada dua komponen yaitu tabung bahan bakar gas kompor gasnya jadi biasanya tabung bahan bakar gasnya itu langsung bisa kita cobakan ke kompor tersebut dan setelahnya kita nyalakan atau model yang kedua adalah tabung gas itu kita sambungkan ke seperti pipa pipa dari plastik yang pipa tersebut nanti kita sambungkan yang nanti disambungkan ke kompor tersebut biasanya modelnya ini seperti pipa kompor yang biasanya ada di rumah cuma modelnya lebih kecil jadi tabung gas masukin ke regulatornya regulatornya ada pipa ke kompornya gitu kita masukin baru kita coba nyalakan sebentar ya kasih waktu sekitar semenit untuk dalam tanda putih pemanasan baru bisa kita nyalakan nah kompor bahan bakar yang ketiga adalah berasalkan bahan bakar padat bagaimana menyalakan bahan bakar padat sebenarnya tergantung masing-masing mereknya atau jenisnya tapi berdasarnya adalah bahan bakarnya biasanya berbentuk kotak kita masukkan ke dalam kompornya langsung tinggal kita nyalakan entah itu kita taruh di atasnya atau dia punya regulator atau tidak itu tergantung masing-masing merek tapi pada umumnya bahan bakarnya itu kita taruh di tempatnya kita punya mancis atau korek kita nyalakan habis itu tinggal nyala nah itu teknik secara umum guideline secara umum bagaimana menyalakan kompor gunung berdasarkan bahan bakarnya masing-masing sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati